Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo para sahabatku dimana saja berada khususnya para subscriberku selamat bergabung kembali salam sahabat dari channel kami nah seperti biasa kami ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton dan menonton channel kami ini doa kami semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah amin niyarak bilalamin nah sebelum lanjut sahabatku silahkan tekan tombol subscribe supaya sahabat-sahabatku semuanya selalu menerima informasi terbaru dari channel kami ini nah sahabat-sahabatku di video kali ini kami akan membagikan secara khusus pada kalian semua mengenai cara untuk meningkatkan imunitas tubuh menyembuhkan peluh menyembuhkan batuk dan menghilangkan tenggorokan yang sakit ataupun yang gatal dengan hanya menggunakan jeruk nipis ataupun jeruk lemon kemudian yang kedua adalah jahe begini besarnya jahe ya kemudian kunyit begini besarnya juga dan satu baton serai keempat dari bahan ini akan kami potong-potong terlebih dahulu yuk ikuti caraku untuk meracik ramun untuk meningkatkan imunitas tubuh ini oke pertama-tama kita akan kupas terlebih dahulu jahenya semua serba dikupas ya ini sudah dicuci terlebih dahulu kupas agar tidak ada lagi kotoran yang menempel pada jahe ini kemudian kita sisihkan lalu kita akan kupas kunyitnya juga kupas kunyitnya juga ini kunyit segar ya sahabatku tidak boleh menggunakan kunyit yang sudah dikeringkan ini harus menggunakan kunyit yang masih segar setelah dikupas kemudian ambil gelas nah setelah dikupas kemudian dicuci kembali ya lalu kunyit ini dipotong-potong seperti ini potong tipis-tipis ini ini sangat alami ya dan sangat sehat untuk dikonsumsi tiap hari kemudian kita akan potong-potong juga jahenya ini tanpa efek samping ya sahabatku bagus kita konsumsi tiap hari ini ini bisa diminum pada pagi hari siang hari ataupun malam hari kemudian serenya setelah itu kita siram menggunakan air mendidih air mendidih bukan air hangat air mendidih kita siram menggunakan air mendidih air yang sangat panas ini sudah disiram menggunakan air yang panas air mendidih kemudian kita tambahkan potongan jeruk lemon atau jeruk nipisnya sekitar setengah buah dari jeruk nipis yang tadi kita usahakan dulu untuk membuang bijinya kemudian kita potong-potong seperti ini setelah itu kita akan aduk-aduk ya kita tunggu sampai air dari ramuan ini agak hangat setelah itu diminum kita tunggu sampai hangat jadi sahabatku jangan mengandalkan terus susu beruan coba ramuan ini dan rasakan kasiatnya oke ini diminumnya bisa tiap hari satu kali sehari bisa ini ya sahabatku kalau tidak suka rasanya bisa ditambahkan madu madu asli dari hutan ataupun madu tg madu yang dijual di apetik apetik dan bisa ditambahkan juga gula areng tapi alangkah bagusnya kalau diminum secara alami seperti ini dan ini bisa diminum juga pada saat merasakan tubuh agak-agak kurang fit ya ini bisa diminum juga supaya kalian tetap sehat ini sangat baik diminum pada saat musim pancarobah seperti ini apalagi adanya virus yang menghentui kita semua ini sangat bagus diminum untuk melawan virus yang kita takutkan itu yalah virus corona oke ini bisa diminum tiap hari ya satu kelas satu hari bisa kalau tidak sempat bisa diminum tiga kali sampai empat kali dalam satu minggu oke selamat mencoba semoga bermanfaat nah demikianlah informasi yang bisa kami berikan dan terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai nah buat sahabat sahabatku yang memiliki tambahan informasi kritik saran silahkan tuliskan di kolom komentar dan buat sahabat sahabatku yang merasa video ini bermanfaat silahkan like dan share video ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh